Mari kita berdoa sebelum memulai PA kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau malam hari ini kami bersama boleh berhimpun sekalipun via Zoom. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu kalau malam hari ini kami hendak membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan. Tolonglah kami di dalam pembacaan dan perenungan kami bersama. Dan ketika nanti ada diskusi, biarlah diskusi yang dipangun boleh saling melengkapi dan meneguhkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikanmu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan, ketika saya menyampaikan bahan Bapak Ibu bisa lihat chat terlebih dahulu. Tapi kalau sudah selesai penamparan materinya Bapak Ibu bisa menyalakan mic dan lalu bertanya secara langsung. Bapak Ibu kita akan buka bersama bacaan kita malam hari ini. Kita akan mendalami teks Yesaya Pasal 16, Ayat 1 sampai yang ke-8. Yesaya Pasal 6, Ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian Yesaya Pasal 6, Ayat 1 sampai yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi baik suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah, alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serapin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas muhbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosi telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak-Ibu, tema kita malam hari ini, kita akan berbicara tentang spiritualitas panggilan. Nah, saya akan mengawali dengan ini Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu punya nama masing-masing, pasti di dalam nama kita kan punya arti, betul ya? Misalnya, nama saya Mario Gunawan. Saya cuma tahu artinya Gunawannya saja, karena Mario itu berkaitan dengan bulan, saya lahir di bulan Maret, mungkin karena Papa Mama sudah kehabisan nama, saya dikasih nama, oh Maret, Mario. Ya, gampangnya begitu. Tapi kalau Gunawan itu kan berarti orang yang diharapkan berguna bagi orang lain. Atau misal mungkin nama lain, nama ketua majelis kita, sabar. Mungkin diharapkan orangnya menjadi sabar ya. Atau masing-masing kita punya nama yang diberikan oleh orang tua kita, dan di dalam sebuah nama itu akan berbicara soal identitas. Mengingatkan kita tentang identitas. Oh, Mario Gunawan, Gunawan itu nama pang dari orang tua saya, jadi identitas saya adalah anak dari keluarga Pak Edi Gunawan dan juga anak wewati. Itu identitas saya. Tapi nama tidak hanya merujuk soal identitas saja Bapak-Ibu, tapi juga sesungguhnya mau berbicara tentang sesuatu yang dihidupi. Artinya ketika kita diberikan nama oleh orang tua kita dan di dalam sebuah nama ada arti tertentu yang diharapkan bahwa kehidupan kita seperti apa yang diberikan oleh orang tua kita, maka dalam sebuah nama itu tidak hanya berbicara identitas, tapi juga sesuatu yang dihidupi. Nah, berangkat dari nama ini Bapak-Ibu, saya mau berkata tentang spiritualitas panggilan. Spiritualitas itu berasal dari dua kata, spiritualitas itu berarti hidup yang dipimpin oleh roh Allah yang kudus. Dan ketika spiritualitas ini digabung dengan kata panggilan, maka arti secara segerhananya bisa dicatakan panggilan hidup di dalam pimpinan dan tuntunan roh Allah yang kudus. Jadi ketika kita berbicara spiritualitas panggilan, kita akan berbicara tentang panggilan hidup kita masing-masing, tapi bukan hanya panggilan hidup yang kita temukan, panggilan hidup ini terkait berat bagaimana kita mencari di dalam pimpinan dan tuntunan roh Allah yang kudus, yang hidup, yang memanggil setiap kita untuk menjadi seperti apa kita hari ini. Itu spiritualitas panggilan. Nah, ketika kita berbicara soal panggilan Yesaya, di dalam Yesaya 6, ayat 1 sampai yang ke-8, menarik Bapak-Ibu bahwa Yesaya dipanggil dalam konteks sosial dan spiritualitas panggilan yang saat itu sedang mengalami kehancuran atau kebobroan. Satu sisi mereka beribadah. Ibadah mereka tidak mengubah kehidupan mereka. Bahkan konteks sosialnya ketidakadilan, ketertindasan orang-orang yang miskin ditinggal sebegitu rupa. Bahkan hal ini dibenarkan oleh para penguasa. Artinya ada konteks di mana Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Dan konteks inilah yang melatar belakangnya juga panggilan Yesaya untuk menjadi seorang nabi. Jadi Yesaya dipanggil dari konteks sosial dan spiritualitas umat Israel yang kala itu mengalami kebobroan moral tapi juga spiritualitas mereka. Selain itu Bapak-Ibu, panggilan Yesaya juga mau merujuk pada tujuan mulia yang Tuhan mau percayakan kepada Yesaya bagi bangsa Israel. Dan kita mesti tahu Yesaya hidup pada zaman pra pembuangan Israel ke tanah Babel sampai akhirnya mereka bebas dari tanah Babel. Artinya dua konteks yang melatar belakang Yesaya ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Tuhan memanggil Yesaya di dalam bacaan kita. Ada konteks sosial dan spiritualitas umat yang mengalami kebobrokan tapi juga ketika umat Israel lalu mengalami pembuangan di tanah Babel Yesaya diutus untuk tujuan mulia yang dipercayakan Tuhan bagi Israel. Paling tidak Yesaya diutus untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi umat Israel yang kala itu mengalami keterpindasan lagi di tanah pembuangan. Dan dua konteks inilah Bapak-Ibu yang melatar belakangi panggilan Tuhan atas diri Yesaya untuk menjadi seorang Nabi. Nabi di zaman itu adalah penyambung Liga Allah. Mereka ditugaskan, diutus untuk menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran Allah bagi umat. Dan untuk tujuan inilah Yesaya lalu diutus ke tengah-tengah umat Israel. Satu sisi Yesaya hendak mengingatkan tentang kebobroan moral dan spiritualitas umat Israel, tapi di sisi yang lain Yesaya juga diutus untuk menyampaikan suara kenabian, suara pengharapan, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi umat Israel yang mengalami pembuangan di tanah Babel. Jadi poinnya adalah bahwa dari Yesaya dipanggil dari konteks sosial dan spiritualitas umat Israel dan untuk menjalankan tujuan mulia Tuhan bagi umat Israel. Dan ketika kita melihat dan menghayati sebuah spiritualitas panggilan, bagaimana setiap kita dipanggil juga oleh Tuhan untuk berkarya dan diutus di tempat sekarang ketika Tuhan menempatkan kita, maka spiritualitas panggilan itu mau berbicara upaya secara sadar. Kita sadar dipanggil, kita sadar ada di tengah konteks tertentu dan kita diutus Tuhan untuk berkarya melakukan sesuatu. Upaya secara sadar dan di sengada. Jadi panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Oh ucuk-ucuk, wah kayaknya aku dipanggil jadi Mbak Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Atau aku kayaknya dipanggil jadi dokter. Padahal saya tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Karena panggilan itu adalah upaya secara sadar, tapi juga di sengada secara terus-menerus agar kita mencari, menggumuli, dan menjawab panggilan Tuhan sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita berbicara soal panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, itu tidak pernah berakhir Bapak Ibu. Tidak pernah mencapai garis akhir, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, pasti ada panggilan Tuhan di dalam panggilan yang sedang kita jalani. Dan itulah yang kemudian akan kita lihat pada bagian selanjutnya. Tapi ini yang mau melatar belakang Bapak Ibu, terkait dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, secara khusus apa yang dialami oleh Yesaya. Yesaya dipanggil dan ia secara sadar dan sengada mencari, menggumuli, dan menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupannya sebagai seorang mati. Pertanyaannya kan lalu, dari mana datangnya panggilan itu? Apa dasarnya? Nah di dalam bacaan kita, menarik ketika Bapak Ibu membaca di ayat yang ketiga. Paduan suara surgawi, para serafim mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah saya mau menarik dari poin ini, sebenarnya pernyataan para serafim ini mau menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sang pemilik segala sesuatunya, Tuhan yang maha kudus, yang maha mulia itu, tapi ia punya inisiatif dan kehendak Allah untuk memanggil dan melibatkan manusia dalam karyanya yang agung dan mulia. Bahwa kalimat ini memenegaskan Tuhan itu mulia, Tuhan itu penuh. Ia punya alam semesta ini dan karena itulah Tuhan punya inisiatif, Tuhan punya kehendak untuk memanggil dan melibatkan manusia di dalam karyanya yang agung dan mulia. Termasuk di dalam panggilan Yesaya dalam perikub yang kita baca hari ini. Dan selain itu Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu juga karena ia berkuasa, tentu ketika memanggil manusia dan ketika Tuhan mau melibatkan manusia di dalam karyanya yang agung dan mulia, pasti beresiko. Kalau ditanya, kok Tuhan mau-maunya memanggil manusia, melibatkan manusia dalam karya agung dan mulia, karena jelas beresiko, sangat beresiko. Karena apa? Manusia itu berdosa, terbatas, lemah, dan rentang. Nah, akibatnya bisa saja gagal untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan manusia. Yesaya ketika melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu, dia katakan, telah kalah aku. Telah kalah aku, karena aku melihat raja semesta alam. Aku orang yang nadis bibir, dan aku ada di tengah-tengah bangsa yang juga nadis bibir. Artinya, ada sebuah hal yang bagi Yesaya bisa saja aku gagal untuk menjalankan tugas ini. Tapi menariknya sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat keberdosaan kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan melihat siapa kita. Dan karena Tuhan melihat siapa kita itulah, Ia bersedia melibatkan manusia di dalam karyanya yang agung dan mulia, sekalipun beresiko, bahkan sangat beresiko. Dan panggilan Tuhan inilah yang di dalamnya pasti ada anugerah yang melengkapi dan memampukan setiap mereka yang bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan ketika Yesaya mengatakan, telah kalah aku, telah kalah aku. Lalu kan kemudian ada narasi di mana para malaikat ini mengambil barak dan menyentuhkan kebibirnya Yesaya. Artinya apa? Tuhan tidak begitu saja melepas mereka yang diutus. Tuhan tidak begitu saja membiarkan Wajalano melaku Odewe. Tidak bahwa ada resiko manusia bisa saja gagal menjalankan tugas dan tujuan yang muria tadi. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Ia memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk menjalani tugas panggilan yang dipercayakannya kepada kita. Jadi kalau berbicara panggilan Tuhan, maka kita akan berbicara tentang Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus. Di ayat 8 akan dikatakan, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini adalah sebuah tawaran, sebuah undangan, sebuah panggilan Tuhan yang tadi beresiko, tapi di dalamnya ada anugerah yang melengkapi, yang akan memampukan manusia. Dan di dalam panggilan itu, Bapak-Ibu, ada respon manusia juga untuk menjawab. Artinya dua visi ini ketika kita berbicara tentang panggilan atau spiritualitas panggilan, di dalamnya pasti ada dua visi. Satu Tuhan yang memanggil dan mengutus manusia, tapi yang satu lagi adalah respon manusia menjawab panggilan itu. Nah, dua hal inilah yang mau saya katakan, ketika kita berbicara spiritualitas panggilan, maka Allah memanggil, Allah yang memilih, yang mengutus seseorang bukan didasarkan pada alasan karena seseorang mampu. Tapi pertama-tama ketika Tuhan memanggil manusia, ketika Tuhan memilih manusia, melibatkan manusia dalam karyanya yang agungkan mulia itu, dia tidak memilih yang mampu. Yang dipilih adalah mereka yang mau. Jadi bukan pertama kali yang mampu, melainkan yang mau yang Tuhan pilih untuk menjadi utusannya. Karena ada dua visi tadi, Bapak-Ibu, kenapa saya katakan bukan ukurannya yang mampu, melainkan yang mau. Karena panggilan Tuhan itu harus direspon oleh kita dan kita menjawab. Seperti Yesa yang menjawab, ini aku, putuslah aku Tuhan. Jadi ketika berbicara spiritualitas panggilan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing hari ini, ada respon yang kita berikan. Untuk menjawab, untuk mencari, untuk menggumuli, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan rekanakan dalam hidup saya, apa sih yang harus saya lakukan supaya selaras dengan panggilan Tuhan. Kenapa saya katakan bukan yang mampu? Karena Bapak-Ibu seringkali, yang mampu itu belum tentu mau hidup dalam tuntunan roh kudus. Yang mampu itu belum tentu mau hidup dalam tuntunan roh kudus. Padahal di dalam panggilan Tuhan, ia mementuk dan menempat kita sesuai dengan kehendaknya. Karena merasa mampu, karena merasa bisa, seringkali orang merasa pengah, sombong, angkuh. Padahal di dalam panggilan, Tuhan itu juga sekaligus membentuk dan menempat, memperlengkapi dengan cara apa? Membentuk dan menempat kita melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu saya katakan, yang pertama kali bukan yang mampu, melainkan yang mau. Yang mau mencari dan menggumuli panggilan Tuhan. Karena kita lemah, karena yang mau inilah, sekalipun lemah, sekalipun terbatas, sekalipun punya resiko untuk gagal, pasti diperlengkapi dan ditempurnakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena bukan hanya sekedar mampu, melainkan mau merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kenapa saya katakan mau, bukan yang mampu. Karena Bapak Ibu, merespon panggilan Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Karena panggilan itu bisa saja tergerus oleh banyak hal di sekitar kita. Nah, saya mau contohkannya begini, supaya kita punya gambaran terkait dengan poin yang saya katakan. Hari-hari ini, semua, hampir semua orang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Saya ambil contoh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Ketika COVID menghantam, semua kegiatan gereja dinonaktifkan atau dialihkan menjadi online. Tentu, bagi mereka yang hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang biasanya aktif, melayani, dan tiba-tiba, oh, tidak ada kegiatan gerejawi yang bertatang muka dan sebagainya, biasanya merasa kehilangan panggung. Saya tanda putih kehilangan panggung. Nah, karena kehilangan panggung ini, seringkali mereka yang tidak mau merespon apa yang terjadi hari ini, merespon panggilan Tuhan, akhirnya menjadi para pelayan Tuhan yang pasif, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang justru bingung harus melakukan apa. Dan akhirnya dampaknya, ketika hal-hal ini menggerus panggilan sebagai para pelayan Tuhan, mau tidak mau, sebagai pelayan Tuhan akhirnya kita menjadi, wah, sekarang aku tidak berguna. biasanya aku bisa bawain firman, biasanya aku bisa memimpin pujian, biasanya aku bisa A, B, C, D, E, F, D, H, I. Sekarang nihil, tidak ada apa-apa. Bagi mereka yang tidak merespon apa yang terjadi hari ini, ingat, Yesaya tadi ada dari konteks sosial masyarakat Israel, ia merespon panggilan itu untuk mengerjakan tujuan yang mulia. Hari ini juga, kita melihat situasi yang tidak mudah. Kita bergumul. Dan bisa saja kemudian, panggilan Tuhan itu tergurus oleh banyak hal di sekitar kita. Itu yang mau saya katakan. Oleh karena itu, bagaimana lalu kita menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai individu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja, bahkan sebagai masyarakat. Saya mau katakannya begini, Bapak Ibu, bahwa pandemi ini kemudian membuat banyak orang kehilangan panggungnya masing-masing, mereka yang katakanlah biasanya bekerja, tiba-tiba dirumahkan. Mereka yang pasif atau pasrah begitu saja dengan keadaan, maka tidak bisa menghasilkan karya apapun. Akhirnya kebingungan untuk menjalani hidup. Tapi bukankah kemudian, hari ini kalau Bapak Ibu memperhatikan, lahir begitu banyak set-set handal di rumah Bapak Ibu masing-masing. Para ibu-ibu yang tadinya sebagai wanita karir, begitu pekerjaannya, lalu pinter masak, pinter buat kreasi, bisa mengerjakan sesuatu yang kreatif. Mata sebagai pelayan Tuhan. Saya kalau mau jujur, begitu pandemi ini menghantam, awalnya saya bingung. Apa yang harus dikerjakan? Tapi ketika melihat ada kebutuhan yang harus dilakukan, ketika ada pergumulan yang harus digumulkan bersama dengan jemaat, muncul ide-ide tentu dengan pin yang menolong saya. Nah ini yang mau saya katakan, yang penting kita mau merespon panggilan Tuhan, melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini, maka di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, Tuhan bekerja luar biasa. Tapi kalau kita tidak merespon, sorry saya katakan, maka panggilan Tuhan itu tidak berarti apa-apa buat kehidupan kita. Karena kita sendiri tidak mau merespon, justru bersikap pasif, dan akhirnya kita merasa diri tidak berguna. Dan kalau kita merasa diri tidak berguna, berarti jangan salahkan Tuhan, melainkan lihatlah dan koreksi diri kita, bisa jadi kita yang tidak mau merespon panggilan Tuhan, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pun demikian sebagai gereja, kita melewati proses yang tidak gampang. Kita mesti merumuskan ulang program-program kerja yang sesuai dengan masa atau siklus pandemi ini. Yang dibutuhkan program yang menjawab pergumulan umat dan juga masyarakat kita. Demikian juga untuk masyarakat, ketika kita tahu ada COVID-19 dan ini belum beres, lalu sebagai masyarakat kita ceroboh, kita lihat hasilnya beberapa minggu ini, ketika ke diri mau masuk ke zona hijau, rusak, berantakan, hanya karena keteledoran dan kecerobohan sekelompok orang. Ini kan sesuatu yang mau saya katakan, panggilan itu selalu hadir dalam dua dimensi. Apa yang terjadi hari ini dan bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi hari ini, tapi juga bagaimana kita melihat tujuan Tuhan yang mulia, yang melibatkan kita di dalam karya akun, dan yang mulia yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kuncinya adalah bukan mampu, tapi kemauan, kesediaan kita, kemauan kita untuk merespon panggilan Tuhan dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Maka jangan biarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita melemah, tapi upaya akan terus mencari dan peka kemana Tuhan mau mengutus kita untuk berkarya. Dan karena upaya terus mencari dan peka terhadap panggilan Tuhan, maka panggilan Tuhan itu akan terus menerus kita cari di dalam perjalanan kehidupan kita. Selesainya kapan? Selesainya kalau Bapak Ibu sudah menempati kapling surganya masing-masing. Demikian Bapak Ibu. PA yang pemaparan materi dari Yesaya, pasal ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Intinya berbicara spiritualitas panggilan, itu berarti berbicara soal upaya untuk terus mencari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat apa situasi yang terjadi hari ini dan respon kita terhadap situasi yang ada, tapi juga bagaimana kita melihat tujuan Tuhan yang mulia dalam perjalanan kehidupan kita. Contoh yang real hari ini kan, kalau Bapak Ibu melihat sebelah mata ketika Wahyu dan Bima memberikan, membagikan narasinya, keduanya tidak punya background apa-apa dalam multimedia. Tapi karena mereka mau, Tuhan memperlengkapi mereka dengan luar biasa. Itu yang saya, poin yang saya tegaskan, bukan yang mampu terlebih dahulu, tapi yang mau merespon panggilan Tuhan dan Tuhan memperlengkapi dengan segala yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, PA malam hari ini, oh bukan PA, apa, para materinya, PA-nya belum selesai Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau kalau di chat tidak ada, mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung? Terus bisa, Bu. Don't speak. Don't speak. Oke, sorry. Tadi ada mic yang nyala. Yuk, Bapak Ibu. Ada yang mau, dibagikan. Semua saat dening, saat teduh bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sudah menemukan panggilannya masing-masing. Ada pertanyaan atau sesuatu yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Pak Lim sudah menyalakan mic mau ngomong, Bapak? Saya lihat Pak Suharyono sudah ngomong, tapi kita dengaran suaranya mungkin Pak Suharyono. Mic yang ada tanda di sebelah kiri, mute-nya dibuka dulu. Dipencet itu enggak bisa, Pak. Pak Suharyono lihat layar HP, lalu di pojok kiri sebelah bawah ada gambar mic itu dipencet untuk dinyalakan. Kalau merah dibuncet supaya enggak merah. Malah terdiam, Pak Suharyono. Ya, daripada diam, saya mungkin mau ya bukan bertanya sih. Tadi kan dikatakan yang pertama itu bukan yang mampu, tapi yang mau. Berarti kan yang mau ini belum tentu mampu. Kan gitu ya. Terus, biasanya orang enggak mau itu karena dua. Pertama karena memang enggak mau, kedua karena merasa tidak mampu. jadi kan bulat. Ini gimana ini? Ya, betul Pak Lim. Karena itu, saya katakan yang penting mau dulu perkara nanti bagaimana kita menjalani tugas panggilan kita, disanalah karya Tuhan yang ajaib. Justru kalau kita mampu dan lalu merasa bisa, kita menjalani tugas panggilan kita, akhirnya kita jadi congkak. Sombong, ah aku besok kok. Aku ini loh. Tapi justru karena kita enggak mampu itulah, tapi kita mau, kita merasa semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita enggak bisa, tapi Tuhan perlengkapi. Ya memang, ya. tapi itulah pengalaman realnya, Pak Lim. Pengalaman real yang dijumpai di lapangan di dalam masa-masa pandemi ini. Dan saya merefleksikan, ya hal itulah yang saya temui juga ketika pandemi ini terjadi. Bahkan ibu-ibu yang dulu enggak pernah masak, sekarang jago masak. Itu kan juga panggilan Tuhan yang direspon. Pak Yos tadi sudah mendekat ke HP, kelihatannya mau ngobong. Pak Yos, Galaxy A50-nya enggak nyala. Kayaknya Pak Yos, dua HP ini. Oh ya. A50-nya enggak connect dengan audio ya. Ini Kediri 31 juga siapa ya, Kediri 31 ya. Tapi saya juga set-set pribadi enggak masuk. Ini soalnya enggak ada alat untuk menyalakan mic sih. Enggak, bukan mic-nya tidak dinyalakan, tapi tidak connect. Enggak, maksudnya kalau aplikasinya bisa membantu mereka yang terhampat ini kan lainnya, ya. Iya. Oh, tapi Kediri 31 ini. Mungkin sudah connect ya. Sudah enggak ada gambar. Gambarnya ada, Pak. Ini mesti. Ada ya. Pak Ibu. Nah, Pak Yos. Oh, Bu Desi. Bu Desi. Oh, Pak Suharyono. Pak Suharyono, mic-nya dinyalain dulu, Pak. Pak, lihat di sini. Enggak bisa kalau di headset, Pak. Pak Suharyono, coba lihat di layar, di bawah ada gambar mic, mestikan dicorek, itu dinyalain. Di kiri bawah. Layarnya ditutul dulu, baru kelihatan. Ya, ditutul dulu, baru kelihatan, Pak. Disentul dulu, baru pojok kiri bawah, kalau merah, itu sudah. Pak, membuat, Pak Suharyono. Ya, selamat malam, Pak Mario, dan teman-teman yang kasih di dalam Tuhan. Ya, berkaitan dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel, tentu mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga konsekuensi mereka dibuang ke Babel. Apakah dalam situasi dan kondisi yang lama itu, masihkah mereka itu setelah dibuang selamanya, lama sekali itu, mereka itu masih melakukan dosa, atau bagaimana pada saat mereka pulang dari Babel ke Yehuda. Terima kasih, Pak Mario. Bu Desi, sekalian. Apa Pak Yos, pagi? Saya, Pak, ya. Ya, mari Bu Desi, ini suaranya Bu Desi. mengenai mau dan mampu tadi. Ya. Jadi Pak Alim menyampaikan bahwa orang tidak mau karena merasa tidak mampu. Nah, kalau menurut saya, karena selama ini saya dipercaya tugas di Kurden sebagai HRT, ya, ketika saya harus, ketika saya harus, apa namanya, memberi tugas kepada anak buah saya, yang selama ini saya tekankan adalah mau dulu. Karena dengan perkara dia mau, pasti dia akan berusaha, dia akan belajar bagaimana supaya dia mampu. jadi saya sering menyampaikan, walaupun dia merasa, apa saya bisa ya nanti. Nah, yang saya tekankan, kamu mau dulu apa enggak? Kamu bersedia dulu apa enggak? Kalau kamu mau, kamu bersedia, pasti kamu akan berusaha, kamu akan belajar supaya kamu mampu. Nah, diberikan dalam panggilan, memang tadi yang saya sampaikan, Pak Mario, memang betul sekali, bahwa memang mau dulu, mau untuk menerima panggilan Tuhan. Kalau kita sudah mau menerima itu, kita akan belajar, kita akan berupaya, supaya kita bisa memenuhi panggilan Tuhan tadi dengan benar dengan baik. itu, Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih, Bu Desi. Betul, seperti dua orang ini yang tadi saya katakan, mereka juga enggak punya background apa-apa, Bapak-Ibu. Tapi karena mereka mau, akhirnya mereka yang tadinya bisa selesainya 6-7 jam, sekarang 2 jam ditatai, Bapak-Ibu. Karena mereka mau dan akhirnya mereka mampu. mereka dengan pertanyaannya Pak Suharyono, memang Pak Suharyono pembuangan di Babel ini mengejutkan bangsa Israel di awal-awal. Dan apakah ada perubahan? Sama seperti ketika mereka dibuang di Mesir, kelukesah muncul, mereka keluar dari Mesir, menemui pergumulan, mereka balik lagi kelukesah. pun demikian ketika di Babel. Rupanya, tidak banyak yang berubah dalam perjalanan kehidupan umat Israel, sekalipun ada di dalam pembuahan di Babel. Bahkan, di dalam catatan nabi-nabi sejaman Yesaya, misalnya, Yesaya itu menjalani pembahinan, dan juga Yerenia menyuarakan suara penabiannya, Yesaya, Yerenia, mereka dua nabi yang juga bergumul. Karena apa? Suara mereka tidak didengar oleh umat Israel. Misalnya saja ketika Yesaya, katakanlah di dalam bacaan di pengahan Yesaya, pasal 20 sampai 40 ketika umat Israel, eh, 60-an umat Israel ada di tanah pembuangan, Yesaya juga mengalami kok sia-sia? Apa yang disuarakannya tidak didengar. Yerenia, yang teks yang kita baca minggu lalu soal tukang prio, itu pun juga mengungkapkan keluk kesahnya. Karena apa yang disuarakannya rupanya nampak sia-sia. Sebagai nabi, dalam panggilan itu mereka frustasi. Karena apa? Umat Israel juga tidak berubah. Bahkan sampai selesai masa pembuangan, justru umat Israel kadang mengandalkan bangsa lain untuk menyelamatkan mereka. Nah, ternyata pembuangan pun tidak membuat mereka sadar dan juga bertobat. Tapi, tadi saya katakan Tuhan begitu baik. Karena mau tidak melihat apa yang mereka lakukan, melainkan melihat siapa mereka. Dan karena melihat siapa mereka, Tuhan memberikan pertolongan dan penyelamatan. begitu Pak Soharyono. Iya, iya. Mari Bapak Ibu ada yang lain? Ya, saya selamat malam. Ya, malam Pak Cokor. saya, Pak Cokor dulu, habis itu butut tik. Oke. Ya, saya cuma ingin apa ya, ya ini membahas kalian. Kalau menurut saya, setiap panggilan Tuhan itu, kalau Tuhan memanggil itu pasti akan terlaksana dan pasti akan jadi. Kalau Tuhan memanggil, apapun. cuman memang responnya. Responnya ada yang langsung menerima. Responnya ada ya seperti tadi, kayak Pak Lim ngomong, kadang dia tidak mau menerima karena merasa tidak mampu. Ya, itu mungkin itu ya. Jadi, menurut saya, kalau Tuhan memanggil itu pasti akan terjadi. siapapun yang ditangkap pasti akan akan terjadi dan akan menjadi alat Tuhan. Kita banyak melihat contoh di Alkitab kan banyak sekali yang Tuhan tangkap. Paulus. Ya, banyak sekali lah. Kalau mau contoh, kalau Musa itu kan juga dia ngomong. Dia merasa tidak mampu. Tapi, Tuhan memberikan apa ya, kayak penjelasan atau apapun. Terakhirnya juga menerima. Terus, kalau ini ya, sedikit mungkin saya ingin sharing mengenai pembuangan bangsa. Ini kan kalau kita katakan kan dua bangsa lah. Yang pertama dibuangkan memang bangsa Israel yang 10 suku itu. Kalau yang terakhir zaman Yesaya ini kan dua suku aja. Yehuda sama Benjamin. Kalau Nabi Yesaya ini kan terakhir pelayanannya kan pada zaman Raja Iskiyah. Sedangkan ya memang pada saat Yesaya ini Tuhan menyatakan bahwa nanti bangsa Yehuda ini akan dibuang, akan dijajah. Maksudnya akan dikalahkan oleh bangsa asing karena beribadah kepada ala yang lain. Jadi hukumannya itu. Cuman pelaksananya belum terjadi pada zaman Yesaya. Masih banyak raja-raja yang pada akhirnya kan kita tahu zaman Raja Iskiyah baru terjadilah hukuman Tuhan itu. Mungkin itu aja sih sementara dari saya Pak Mario. Pak Jokot untuk caranya. Bu Tutik silahkan. Halo, dengar ya? Ya, dengar. Malam semua. Malam. Tadi soal mampu dan mau Pak ya. kalau Tuhan memanggil tadi kalau Pak Jokot jelaskan kalau Tuhan memanggil pasti Tuhan juga akan memperlengkapi kan gitu ya. Dalam hal menjawab panggilan Tuhan itu kadang-kadang juga ada perlu pergumulan. Dalam arti bukannya saya bilang Tuhan manggil saya pasti mau atau walaupun saya tidak mampu itu kan mungkin dalam hal-hal tertentu bisa tapi kalau dalam hal-hal yang sulit itu mungkin apa ya bisa gitu loh saya masih masih tanda tanya dalam arti kita juga perlu bergumul dalam arti sejauh mana yang saya mampu gitu ya apakah itu tidak perlu dipikir gitu loh apakah cuma sekedar jawab Tuhan manggil ya saya mau gitu itu gimana Pak Oke ya pertanyaan yang menarik Bapak Ibu bahwa tidak cuma sekedar mau terus airnya kacau balau gitu ya maksudnya bututik nah poinnya adalah begini seringkali sebuah panggilan itu tidak direspon dengan bijak sana dan bertanggung jawab nah respon kita ketika kita bersedia menjawab panggilan Tuhan dan melihat kebatasan kita itulah yang kemudian menjadikan kita bijaksana dan bertanggung jawab artinya bahwa dalam situasi-situasi tertentu kita juga mesti peka tadi panggilan Tuhan bahwa juga melihat kapasitas diri kita masing-masing jangan semua lalu oh begitu kita dipanggil A terus di dalam kita menggarap A ada panggilan B C D E F B pokoknya mau semua air keteteran semua jadi kuyar itu juga tidak bijaksana mata kuncinya selain mau dan Tuhan akan mampukan tentu kita juga mesti bijaksana dan bertanggung jawab dan dibutuhkan keputaan untuk melihat apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bahwa kemudian di dalam menjalani panggilan akan ada panggilan lain ya tapi itulah proses kita bergumul dan mencari apa yang Tuhan menendaki dalam kehidupan setiap itu dan tentu tadi bahwa tidak semua laus yang penting mau nah maunya itu mesti dikunci dengan kebijaksanaan bertanggung jawaban kita ketika kita ngomong ya saya mau bertanggung jawab jangan lalu misal saya nih saat ini saya sedang mencari dan menggumuli panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan tiba-tiba wah kok ya aku dipanggil jadi dokter itu jadi dokter-doktera jadi ponari nah itu kan tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab pakai batu Bapak Ibu gue pakai apa nanti ya makasih Pak Mario oke Ibu Tute ada lagi Bapak Ibu Pak Mario dari saya Pak Mario Suharyono suara oh Pak Suharyono ngomong apa Pak ya kalau saya melihat dari panggilan menurut PL itu biasanya kan tertuju untuk melayani umat jadi ya ada gambar begitu loh jadi kita saya nanti siap ngomong karena kita lanjut ya untuk panggil untuk di perjanjian lama kan kalau Tuhan memanggil kan biasanya dikhususkan untuk melayani umat sedangkan di dalam konteks sekarang pemanggilan apakah berdasarkan profesi seseorang atau hanya khusus dialami oleh Soharyono boleh diulang kalau di dalam perjanjian lama kan setiap hamba Tuhan itu biasanya tertuju pelayanan sifatnya rohani memberikan apa sebagai pelayan Tuhan itu khusus begitu ya saya Yeremia itu kan dipanggil khusus untuk melayani umat sedangkan dalam konteks zaman sekarang apakah panggilan itu juga bisa lewat profesi sebagai anak Tuhan terima kasih betul Pak Soharyono bahwa panggilan di zaman PL maupun PB bahkan adalah panggilan untuk hamba Tuhan melayani umat dan juga panggilan profetik hari ini kita bisa menghayati panggilan Tuhan melalui profesi yang kita jalani masing-masing ataupun pekerjaan peran kita masing-masing karena di dalamnya ada panggilan Tuhan yang mesti kita hidupi terus-menerus dan karena kita hidupi terus-menerus panggilan itu baik melalui profesi kita melalui peran kita melalui apa yang kita kerjakan dan karena kita menghayati itu panggilan Tuhan maka itu pun adalah bagian dari tugas profetik ya tugas kenabian kita masing-masing untuk apa melalui profesi kita melalui karya kita melalui peran kita tujuannya kan satu bahwa kita dilibatkan untuk karya agung dan mulia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing karena itu panggilan yang hari ini harus kita hidupi ada juga di dalam setiap profesi kita masing-masing dan saya katakan tadi spiritualitas panggilan adalah sesuatu yang harus kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan kita apa yang kita kerjakan hari ini adalah panggilan Tuhan yang mestinya kita hidupi dan itu mendorong kita untuk terus memuliakan namanya melalui setiap profesi kita karya kita maupun peran kita masing-masing demikian Pak Haryono terima kasih Pak Haryono ada lagi Bapak Ibu halo Pak Haryono ya ini suaranya siapa halo ini saya Domingos Pak Haryono Domingos Domingos mau apa saya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit ini Pak saya maaf saya tidak ikuti dari awal terima kasih Pak Do sudah menyebabkan komentar sedikit oke kalau melihat proses pengutusan Yesaya itu memang dari awal itu kalau kita ikuti itu ada proses dimana Yesaya mengakui segala ketidakberdayaannya karena orang berdosa dan dari situlah Tuhan menyatakan kuasanya kepadanya melalui malaikat yang membawa bara api itu sehingga Yesaya bisa melakukan atau berani untuk diutus saya kira itu dulu jadi kita memang pertama harus menyadari dulu ketidakmampuan kita menyerahkannya kepada Tuhan untuk membetulkan dan setelah itu baru kita bisa melakukan panggilan itu menerima panggilan itu dan melakukannya di dalam penyertaan Tuhan sakit itu tambahan sedikit Pak Mario oke terima kasih untuk poinnya Pak untuk highlight nantinya penegasan bahwa kesadaran akan keterbatasan kita kelemahan kita ketidakmampuan kita bahkan seperti yang dilakukan oleh saya itulah yang membuat karya kita kita melalui panggilan kita monggo ada lagi Bapak Ibu saya malam hari ini cukup rame dengan diskusinya saya kalau di Yesaya ini kan memang Tuhan memanggil Yesaya dalam arti Yesaya sebagai anak Tuhan pastinya apakah panggilan Tuhan itu juga berlaku bagi mereka yang bukan anak Tuhan Pak mereka bisa enggak menerima ini ini kontras sekali dalam arti kalau panggilan Tuhan itu bagi orang-orang yang mengenal Tuhan tapi yang tidak mengenal Tuhan apakah juga juga mengalami seperti ini itu itu Pak Mario pertanyaan pertanyaan ini saya tidak mau komentar terkait dengan apakah kemudian orang yang tidak mengenal Tuhan menghayati panggilan dalam saya kira kemudian yang bagi setiap kita yang percaya apa yang kita jalani hari ini adalah panggilan Tuhan bisa memanggil mereka yang tidak mengenal Tuhan sekalipun itu kan apakah orang lain bisa oke ada suara senior dulu oke jelas suara saya Bu Tutik oke kalau yang ditanya adalah apakah mereka yang tidak mengenal Tuhan juga bisa menghayati panggilan Tuhan nah saya tidak mau berkomentar terkait hal ini karena masing-masing orang yang memiliki iman tentu punya penghayatannya sendiri tapi yang jelas bahwa ketika kita mengenal Tuhan maka setiap karya kita kita hayati ada di dalam panggilan Tuhan tapi justru saya akan menjawab apakah Tuhan bisa memakai mereka yang tidak mengenal Tuhan sama sekali untuk melakukan sebuah karya ya saya jawab bisa ini menarik menarik karena apa pembebasan umat Israel dari tanah babel itu dilakukan justru oleh koresi raja persia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali ini sesuatu yang menarik bahwa apakah mereka yang tidak mengenal Tuhan bisa menghayati panggilan Tuhan kita tidak tahu tapi yang pasti Tuhan bisa memakai orang yang tidak menolong umatnya itu sesuatu yang menang kira karena itu yang terjadi bagi umat Israel pasca pembuangan di babel justru kores yang menyelamatkan mereka dari tanah pembuangan di babel berbeda hanya ketika di Mesir jelas Musa orang yang mengenal Tuhan abdi Allah tapi ini kan kores Raja Persia yang tidak mengenal Allah sama sekali tapi justru dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat Israel nah itu yang poinnya bututif artinya kita cuma menghayati bahwa Tuhan memakai kita melalui segala karya yang kita lakukan apakah orang lain yang tidak mengenal juga menghayati hal yang sama saya tidak tahu jawabannya karena masing-masing hayatannya tapi kita memakai mereka yang tidak mengenalnya sama sekali untuk menolong kita iya karena sejarah mencari begitu Bu Tuti ya ya makasih Pak Maneo semakin jelas boleh ya Pak Joko monggo saya tak keluarkan gambar saya tadi saya tutupin gambarnya ya memang menarik ya pembahasan pertanyaan mengenai orang yang tidak mengenal Tuhan apakah bisa dipakai oleh Tuhan kalau saya berpikiran demikian kita pun dulunya tidak mengenal Tuhan tapi Tuhan yang mengenalkan dirinya pada kita dan kita menjadi mengenal Tuhan kalau saya ngomongnya menjadi begitu semuanya sebelumnya tidak mengenal Tuhan dan Tuhan mengenalkan dirinya baru kita menjadi kenal Tuhan dan kita menjadi anak Tuhan bahkan teman Tuhan mengatakan siapapun yang mendengar suara aku dan mengenal aku akan jadikan anaknya kan gitu jadi memang pertama semuanya kita tidak akan pernah mengenal Tuhan jadi diri kita siapa itu kita tidak akan pernah tahu begitu Tuhan mengenalkan dan kita merespon benar-benar kembali lagi semua itu karena anugerah Tuhan memang tidak pernah kita bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menganugerahkan pada kita tidak kita tidak akan bisa mengenal Tuhan itu dari saya itu terus siapapun lah kalau kita ngomong siapapun yang belum mengenal Tuhan kalau Tuhan mengenalkan dirinya dan Tuhan mau mengangkat dia ya pasti dia akan menjadi anak Tuhan dan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau Tuhan mau kan menggunakan terus kembali lagi saya ingin menekankan seperti Tuhan Yesus sendiri kan pada saat memilih dikatakan bukan kita kan yang memilih Tuhan dikatakan akulah yang memilih kamu jadi bukan kamu yang memilih aku aku yang memilih kamu itu aja Pak Mario dan saudara-saudara terkasih semuanya ya terima kasih oke terima kasih Pak Jokong untuk poin yang melengkapi monggo Bapak Ibu saya buka kesempatan lagi walaupun sudah jam 8 nah ya monggo Pak Duk saya Pak Mario itu gambar saya sudah keluar saya sudah sampai di rumah Pak Mario oke ya kalau melihat proses pengutusan Yesaya itu pada ayat pertama itu ada jelas dikatakan di sana Bapak Yesaya melihat Tuhan itu artinya ada perjumpaan dengan Tuhan ada apa namanya perkenalan 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 dengan Tuhan dan itu juga terjadi pada saat pengutusan Paulus ada perjumpaan khusus dengan Tuhan nah kalau sudah sudah ada perjumpaan khusus dengan Tuhan memang itu bisa jadi lalu proses pengutusan itu bisa berkembang ke sana jadi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi maka kita punya kesempatan untuk menjadi utusan yang diutus oleh Tuhan dengan sendirinya lalu seperti tadi saya sudah katakan bahwa harus ada pengenalan terhadap diri sendiri bahwa kita orang yang tidak mampu kita orang berdosa dan melalui pimpinan Tuhan yang telah berjumpa dengan kita itu kita akan dimampukan jadi kemampuan untuk melakukan itu tidak semata-mata lalu bahwa kita bisa dari dari apa saja yang kita bisa lakukan tapi semua karena Tuhan menolong jadi harus diawali menurut saya memang harus diawali dengan perjumpaan khusus dengan Tuhan sehingga Tuhan memberikan pengutusan dan itu tergantung kita mau menerima pengutusan itu atau tidak kalau melalui saya dan juga melalui Paulus itu prosesnya seperti itu ada perjumpaan khusus dengan Tuhan dan setelah prosesnya itu berjalan bertobat mengakui Tuhan dan akhirnya dimampukan untuk diutus nah disitulah Tuhan bekerja jadi kita tidak tidak bisa lalu seperti di awal tadi saya dengarkan karena merasa tidak mampu lalu tidak mau merasa ya memang tidak mau karena tidak mampu gitu dibolak-balik ya memang saya kira seperti itu lah jadi ada perjumpaan khusus dulu dengan Tuhan artinya kita juga harus dalam arti kita harus dekat dulu dengan Tuhan dengan firmannya dan ada kesediaan untuk diutus saya kira itu Pak Mariam ya poinnya mengenal Tuhan membuat kita mengenal diri kita dan karena kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita kita mengenal apa yang Tuhan percayakan dalam panggilan kehidupan kita masing-masing dan terima kasih Pak Do cukup Bapak Ibu cukup ya oke bututik lagi maaf Ibu are ini tidak Pak tadi saya dengar dari Pak Do bahwa ada ketikatan dulu dengan Tuhan jadi dalam arti mengenal dulu Tuhan tapi ada satu cerita ya satu cerita ini kenyataan bahwa ada seorang yang bebrok ya dalam arti dia masuk di dalam kategori apa ya itu zaman zaman Petros dulu ya zaman Petros Petros itu lho Pak yang diambil dia itu pokoknya yang apa ya pokoknya pembunuh lah dalam arti yang bisa membunuh bisa pokoknya orang yang garang gitu ya tapi orang ini setelah tidak tahu bagaimana ceritanya itu tapi dia tahu-tahu dia dengar suara ada suara di sebuah gereja dia masuk ke gereja itu nah dia tidak tahu padahal itu kalau itu gereja dan itu dia tidak mengerti tapi dia masuk terus dia dengar ada nyanyian ada dari situ Tuhan menjamah dia gitu ya jadi pada pada awalnya dia tidak 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 kenal Tuhan jadi hidupnya sudah bobrok ya tapi setelah saat dia itu tahu-tahu kok ada suara nyanyian dia tertarik terus masuk ke gereja gitu lah setelah itu setelah sekali dia masuk itu terus kemudian dia menjadi anak Tuhan jadi dia bertobat dengan segala kebebrokannya dia meninggalkan itu tapi cukup lama itu perjalanannya tidak segampang itu ya terus kemudian dia bertobat dia dibaptis dan akhirnya dia juga jadi seorang pelayan Tuhan jadi hamba Tuhan jadi mungkin seperti apa ceritanya waktu Paulus jadi Saulus gitu ya yang dia membunuh orang Kristen itu lah itu jadi kadang-kadang panggilan Tuhan itu kita tidak tidak bisa tahu bahwa kamu dipanggil atau tidak itu kita tidak akan tahu tapi Tuhan bisa memanggil orang yang jahat orang yang jelek menjadi anak Tuhan dan dia juga akan diperlengkapi kalau Tuhan memanggil pasti diperlengkapi untuk menjadi misalkan jadi pelayan Tuhan atau jadi hamba Tuhan dan lain-lainnya jadi kalau saya memahami bahwa memang semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan itu bukan karena saya mau saya mampu saya mau atau saya mau nanti pasti mampu bukan tidak hanya sekedar itu tapi Tuhan yang berdaulat itu sudah merencanakan dari awal bahwa ini loh aku akan menunjukkan kepada kamu gitu itu kalau saya memahami seperti itu ada satu sisi kedaulatan Tuhan oke karena itu kalau kita ngomong panggilan kita pasti akan berbicara tentang misteri ilahi atau misteri milik Allah dan karena misteri itu menjadi sebuah kedaulatan milik Tuhan siapapun Tuhan bisa pakai Tuhan bisa panggil dari latar belakang apapun yang penting tadi bahwa anugerah Tuhan itu direspon kalau tidak direspon tidak akan bisa maka butuh respon itulah yang kemudian memperjumpakan anugerah Tuhan dengan respon kita manusia disanalah panggilan Tuhan begitu koinnya Bapak Ibu oke sudah jam setengah sembilan kurang sepuluh betul ya Bapak Ibu kita akan sambung karena di bulan ini kita akan lebih banyak ngomong soal panggilan minggu lalu kita ngomong tentang alasan penjunan yang membentuk kita menempa kita sesuai dengan rencana hari ini kita berbicara tentang spiritualitas panggilan minggu depan dan juga beberapa minggu depan kita akan terus membicarakan tentang masing-masing terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini kita tutup di dalam doa minta tolong Bu Erna memimpin di dalam doa minggu depan penyelamat oke ya mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur kehadiratmu karena ini semua anugerahmu dan kami semua mau mendengarkan firmanmu kiranya dengan mahaman Alkitab ini kami semakin hari semakin bersama aman kami dan kami mau mendengarkan suara ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dan sebentar lagi kami akan undur dari persekutuan ini kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun kembali pagi hari yang indah yang Tuhan telah sediakan doa kami terima kasih ya Tuhan doa yang sempurna ini hanya diserahkan ke dalam tangan dan selamat yang doa Tuhan amin terima kasih Bapak-Ibu Tuhan memberkati amin